Intro Bermodal dukungan dari 19 pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia, Lanyala Mataliti yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mendaftarkan diri maju menjadi calon ketua umum pengurus besar Muay Thai Indonesia periode 2022-2026. Intro Kedatangan Lanyala Mataliti ke Gedung Konip Pusat Senayan, Jakarta bersama para pendukung dan simpatisannya diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan dan Penjaringan Ketum PB Muay Thai Indonesia, M.O.T. Nil Mamahir. Kehadiran Lanyala Mataliti yang selama ini menjadi Dewan Pembina PBMI diharapkan dapat memperbaiki berbagai polemik yang terjadi di tubuh Organisasi Muay Thai Indonesia yang berimbas pada prestasi dan nasib atlet. 19 dari 27 pengurus Provinsi Muay Thai yakin dengan pengalaman, Lanyala di organisasi khususnya olahraga dapat melakukan pembenahan internal sehingga roda organisasi dapat kembali berjalan. Sebelumnya terjadinya Karatekir ini kan ada kesepakatan bersama saat itu antara KONI Pusat, Kemenpora yang diwakil langsung Bapak Menteri, Degak Koi saat itu mengatakan bahwa Muay Thai ini harus melaksanakan perbaikan organisasi. Nah ketika melaksanakan perbaikan organisasi saya melihat bahwa tidak ada yang lain kalau memang kita mau bicara perbaikan organisasi. Pak Lanyala ini adalah dia sudah terbukti bagaimana dia membangun organisasi. Dia mencapai puncak tertinggi di negara ini dalam organisasi. Pak Lanyala juga beliau juga adalah orang yang tidak bisa diragukan lagi di dunia organisasi olahraga. Beliau juga di KONI, beliau bagaimana. Ini sebetulnya yang bagaimana kemudian kita meminta Pak Lanyala untuk menjadi calon Ketum Umum PBM Wai Thai Indonesia. Pemilihan Ketum PBMI sendiri baru akan dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa atau MUNASLUB di Hotel Sultan Jakarta pada 10 Agustus 2022 mendatang. Musyawarah Nasional Luar Biasa